Hai imah saya ngomong ya Hai ada sebuah hadis itu lihat disini yang mengapa itu udah ada kesini ini HP saya rasa sih ini dong ini kan HP saya itu dipegang tuh supaya percaya diri tiga hal yang seriusnya dianggap serius dan guruannya tetap dianggap serius itu satu nikah dua talak tiga rujuk sesuatu yang yang seriusnya dianggap serius dan bersandainya dianggap serius nikah serius ya jadi kalau kalau misalnya Hai kamu mau nikah sama saya kamu jawab mau itu udah jadi suami istri boleh lakukan hubungan intim Hai gitu kan kenyataannya Oh bongkong banget ya begitu pula kalau ngomong talak Hai di talak sudah jadi berserai Hai udah kalau laki yang mau tahu ya kok tahu talaknya aja karena perempuan galaknya disitu nah tapi ketika laki-laki ngomong aku pengen kayak kemarin gitu maksudnya baru di talak tuh perempuannya kan pergi terus SMS Wah aku pengen kayak kemarin gitu itu adalah rujuk atau rujuk nah kamu biasa sebagai perempuan apa tahu itu sebagai serius apa tidak yang antara sesuatu itu gila ngomong talak kok bilang aku tahu yang ini tapi gila ngomong rujuk kok mulai pleset-pleset enggak maksudnya bila mau rujuk tuh ada 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 maksud apa ini ya intinya balik lagi tiga hal yang seriusnya dianggap serius ya bersandainya dianggap serius itu nikah jadi gede kamu saya nikahnya iya boleh mau kawin Hai itu saya yang kedua ini siapa yang pertama begitu siapa yang pertama begitu saya menjelaskan ini meskipun begini saja ya ya kamu ketika ada cowok suka sama kamu apa yang dilakukan kalau benar apa-apaan ya kembali rumah nah sepohong sebelum menikah pasti melakukan sesuatu hal yang di luar nurun tidak masuk akmal oh omongan saya tadi tuh dicekat oleh kau kau sendiri jadi bagaimana tidak semua orang tahu yang sebetulnya jangan kau bilang tidak semua orang tapi tidak semua orang tahu pak ela apa kau pernah ngomong gitu kan cuma emang kalau cowoknya ngomong hehehehehe kita saja nggak ngomong cowoknya ngomong hehehe saya jadi tiga hal tuh jadi kalau ada laki-laki kamu mau nikah jadi istri ternyata dia tolak semua itu sudah malu petahkan karena itu ada hal yang walaupun hal itu bercanda itu ada hal yang serius jadi ketika kemarin saya itu kamu tuh pengen ngomong sama perempuan supaya jadi istri saya walaupun mau itu omongan tuh betul-betul kok ikhlas atau tak ikhlas tapi ternyata omongan itu sudah dianggap serius dan kalau ternyata disanya menolah ya kan serius ngomongin kalau serius ngomongin mau kalau itu tidak bisa sudah batal itu batal bagaimana sudah dibatalin sekarang cukup omongan semuanya tinggal carikan aku istri satu lagi carikan diri sih orangnya itu cucul kalau misalkan dia cariin misalkan kenal dong temennya oh laki-laki begini masih dua ya tau gak masih begitu lama tapi ya gak mau udah gak mau cukup sekali kalau begini begini aja temen yang kira-kira kau rekomendasikan kasih saya nomernya nanti biar sayang berjuang gak ada baik nanti rumah jadi rame ini liat nih anak sekolah sepi isi tadi kita cuma berdua kita ngobrol berdua mau undang tetangga tetangga juga pasti juga lagi bingung lagi sepi juga akhirnya mereka pada ngayap itu beda tetangga ketika lagi bingung sepi dia keluar nongkrong di pinggir jalan makan di pinggir jalan pulang-pulang tanpa pusing orang-orang di rumah tanpa berantakan itu realita itu kemudian begitu ketika pusing keluar nongkrong di luar sekedar makan minum apa tapi pulang ke rumah rumahnya malah berantakan dari di tinggalin ditinggalin ngaco kalau kerjain rapi pusing kerjain di rumah rapi terus pergi keluar balik lagi rapi jadi enak itu kenapa kue kalau masukkan dalam kotak lagi kok mau jual gak agak semut aja ya semut itu bisa masuk kalau di kotak sebegitulah mau cucu itu udah aku cicipin dulu disini ya kan ropoh setelah ya pas dibuka iyalah ini yang bawah bagaimana ya kan dilurusin begini otomatis ini kan bekas kue lho dipeletin begini malah kebawa sekali kesini ya udah gak apa-apa orang kita yang mau ajakan orang begitu kok yang berdewa tuh tasia motor dia pakai motor motor motornya bukan motor metik motor ituan motor supra supra 125 kalau motor metik kan ditaruh di depan dong enggak apa-apa kalau jangan dibalik aja tapi yaitu tiga hal yang bersandainya dianggap serius dan seriusnya dianggap lebih serius yaitu menikah bercerai dan rujuk talak talak bercerai jadi kalau orang udah saya udah ngomong kamu udah buka istriku lagi udah itu namanya talak harusnya si perempuan sudah ngerti kalau udah dia talak dia langsung pulang bawa pakaian secukupnya yang dia punya jangan punya suaminya juga dibawa juga nanti suaminya nyusul malah iya iya nggak ada baju terus lagi gitu tapi kalau suaminya bilang mah sini dong aku tangan itu namanya rujuk tidak apa-apa boleh hambur kembali tanpa harus jadi harus dimengerti ini kata-kata itu lebih divulgarkan saja nah talak yang tidak boleh langsung digumulin harus memilihkan pernikahan ulang adalah ketika suami istri itu berantem dan mingkat salah satu sampai habis masa masa itahnya si wanita emang saya si wanita udah ditawarin mah balik mah masuk kanan tetap dah mau sampai habis masa itahnya selesai misalnya masa itah itu kan 4 bulan perempuan kalau nggak salah kalau laki-laki 4 hari 4 hari cari ganti kalau perempuan 4 bulan misalnya sampai 4 bulan di rayu tidak mau nah itu si laki-laki udah anggap itu udah selesai itu jadi si laki-laki boleh si perempuan boleh pilih yang lain bukan sama-sama nikah tidak 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 ada catatan harus sama-sama nikah itu tidak ada tidak ada ya kalau perempuan masih ingin sendiri ya mah apa harus menikah itu tidak kalau kembali harus dengan cara nikah ya nikah aja cuman itu kalau di film itu talak tiga itu ini karena talak kan bukan talak tiga talak itu bercerai yang berpisah jatuhnya talak jatuhnya talak itu sampai ketemu itu masa itah namanya selesai masa itah jadi ketika laki-laki perempuan dianggapnya bercerai dari omongan atau dari apa nah itu sudah sampai misalnya belum sampai habis masa itah kalau sudah rujuk kembali sudah jadi suami istri kembali tidak apa-apa jadi misalnya oh oh udah bukan istriku lagi gitu kan tapi baru satu bulan aku kangen kalau yang masaknya bingung gitu kan sini dong enggak apa-apa balik sama ini kan orang tuanya si perempuan ngomong lu balik lagi sama dia iya kangen ada yang ngasih duit di sini laki-laki ada duitnya balik iya lu jadi perempuan lu gak berimpah maknanya yang mau maluin keluarga kalau emang masih doyan ya makan lu sadar doyan gitu baru lu cari ganti yang lebih ganteng kayak gitu lah yang munci bagaimana apa hei mustia tapi buku artis setia itu bukan berarti seharus satu aja begitu nomornya nomor apa aja jangan gak tau nomor-nomor aja kamu tadi udah sempat kalau merekomendasikan kalau 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 ada kalau 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 aku jadi kamu atau kamu jadi aku betapa jenuhnya aku kamu pergi belanja ke sana kemari yang sana yang sini kamu keluar aja sementara saya di rumah depan komputer di depan sepeta di depan mesin kamu beli beras kamu beli semuanya kamu sekarang kita ganti ya gak mau antara anak saya belanja-belanja saya oh tinggal bilang hari ini beli ini tahan sedangkan satu bulan kok di rumah terus saya begitu keluar rumah tahu-tahu saya sudah bewokan jadi itu nanti gak ada prompong-prom cantik gak lihat kalau disini ada pangeran pangeran itu harus sayang carikan jodoh untukmu cari sendiri tidak apa-apa sebenarnya di dunia ini memang kebanyakan perempuan sebenarnya mau pesen dari timur tengah yang putih-putih itu hidung mancung cuma gak tahu timur tengah yang mancung-mancung mancung loh kok saya apaan kan ada yang buat keluar anakmu yang terima kasih di dunia di dunia yang terima kasih Terima kasih.